RealitaPosTV channel BODEPIS 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 NIAN BODEPIS BODEPIS Selamat sore pemirsa RealitaPosTV Kita jumpa lagi dengan channel RealitaPosTV bertandang Sore ini kita sudah Di jalan hibrida Kelurahan Sidomulyo Kita bertandang ke rumah Bang Sopyan Hardy Beliau ini tokoh muda kota Bungkulu dulu pernah jadi anggota Legislatif DPRD kota Bungkulu Periode masa wakti 2009-2014 Meskipun waktu itu PAW Bang Dedy Black namun kiprah Bang Sopyan Hardy di legislatif saat itu Sebagai anak muda Sosok muda di DPRD cukup Cukup fenomenal lah Karena beliau Meskipun baru masuk dan Saat itu banyak gebrakan yang disampaikannya Hari ini kita Akan sama-sama ngobrol dengan beliau Kita akan membahas seputar dunia politik Jelang pemilu tahun 2024 nanti Bagaimana? Apa saja yang akan kita bicarakan? Ayo ikuti channel RealitaPosTV terus Oke Oke adik sana Kita lanjutkan Pembicaraan kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Tiba-tiba bisa muncul Nah itu Tadi saya bertandang cuma Nyari-nyari Aku ya Sesat tadi Nyari tetanggung Nyari alamat Cuma Tidak tahu saya Tegrak hati kesiku Apa jadi itu? Kita baru nak ngobrol Boleh nih Boleh lah ikut nih bro Alhamdulillah ke sana aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat bang? Dino Alhamdulillah Nah ini Sambil kopi Sambil kopi nih Weh luar biasa Sehat bang? Alhamdulillah sehat Nah ini Keputusan saya juga bertandang nih Ini kopi sore nih Kopi sore? Kopi sore Nah silahkan Apa nak diloborkan nih Nampaknya agak serde Sore nih Tiba-tiba muncul Bung Damar Ini nampaknya Sinyalnya kencang tadi Tahu aja Kita ada di sini Cukup gak kopinya? Alhamdulillah cukup Ini air putih adanya Alhamdulillah cukup Air cupangnya ada Baiklah Itu nirsa realita positif Kita lanjutkan lagi Kita kedatangan Bung Damar Untuk itu Sebelum kita ngobrol-ngobrol Panjang lebar Ada baiknya kita Perkenalkan dulu Atau kita minta Bang Sopyan Memperkenalkan dirinya Terlebih dahulu Setelah itu nanti Ada Bung Damar juga Yang akan memperkenalkan dirinya Walaupun udah Familiar di channel ini Namun Gak ada salahnya juga Dia untuk memperkenalkan diri Kita mulai dari Bang Yan dulu Silahkan memperkenalkan diri Terus apa aja Aktifitas sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik sana Youtube Realitas Realitas Post ya Realitas post tv Post tv Perkenalkan diri Namo saya ini Sopyan Ardi Kata adinda kita ini Bung Iwan ini Yang ketua RT Ketua KNPI Kota Yang fenomenal Sekarang ini Lagi naik daun Nah ini Sudah dijelaskan tadi Alhamdulillah Kalau kegiatan Dahulu Sudah diterangkan Sama adinda iwan Kalau sekarang Kegiatan saya Berdagang Berdagang Ya kecil-kecilan Nah kira-kira itu dulu Perkenalan Dinda Ya jadi Pemirsa Realitas post tv Bang Sopyan Ardi Ini Dia sekarang Selain berdagang Dia juga sudah hijrah Beliau sekarang Masuk dalam Komunitas Anti riba Ya bang Insya Allah Insya Allah Insya Allah Amin Saya juga Banyak belajar-belajar Agama dari beliau Amin Sama-sama belajar Kita lanjut lagi Pada narasumber Atau Moderator ini Yang jelanya ini ada orang nyasar ini Silahkan perkenalkan diri Baik Terima kasih ya disana Warga gue Tampungkulu Terima kasih Yang tadi Biasanya saya ini Sebagai host Kini saya jadi bintang tamu ini Ini Edisi cukup spesial Ini Ada hari sore Cukup mendukungnya Walaupun mendung Tapi cukup sabat Nama saya Damar Bila lain Jangan Pemilik channel ini Karena kita tukar posisi Itu Bang Yang apa itu Kameramen Ada kameramen Silahkan Baiklah Itulah pemirsa Perkenalan Dari Bang Sofianardi Dan Bang Damar Tadi Sebenarnya Ini kami Dari beberapa hari lalu Sudah mengagendakan Mau untuk podcast Dengan Bang Yang Namun Karena Sesuatu hal Jadi ditunda Akhirnya baru sore ini bisa Dan kami Sebenarnya Pengennya kemarin Siang-siang Namun Kalau siang kan Bang Yangnya sedang Masih aktivitas di toko Sehingga Mungkin Belum kurang pas lah Nah Sore ini Beliau sudah Selesai di toko Dan kita Bisa Mendapat waktu beliau Untuk bertemu hari ini Lebih santai ya Sambil ngopi Jadi Ini Bang Yan Yang kita Bicarakan sore ini Jadi Menurut Bang Yan Melihat kondisi Kota Bengkulu Sekarang Terus Juga di 2024 Bakal ada Pesta Demokrasi Pileg Pilpres Dan Pilwakot Makan Kita ingin Tanya-tanya Dengan Bang Sepian Bagaimana Kondisi kota sekarang Apa yang harus Kita lakukan Dan Sebagai anak muda Apa yang harus Digerakkan Di kota Bengkulu ini Dengan Berbagai macam Persoalan Apakah Anak muda ini Harus terjun ke politik Ataukah Anak muda ini Cukup nonton aja Jadi Penonton politik Nah Bagaimana menurut Bang Yan Oke Dinda Terima kasih Nah Kalau bicara Masalah Pertanyaan tadi Masalah Kondisi kota Bengkulu Kalau kita Sebagai anak muda Yang memang Sudah lama tinggal Di kota Bengkulu Seperti saya kan Ini Sebenarnya Ada rasa kebanggaan Kebanggaannya Dimana Kalau kita bandingkan Dahulu dan sekarang Memang ada perubahan Baik dari sisi Kemajuan Ekonomi Kemajuan Pembangunan Kemajuan jumlah penduduk Dan lain-lain Artinya ada perkembangan Tapi di sisi lain Memang Kemajuan-kemajuan itu Kita harus Introveksi juga Jadi seperti ini Saya ingat Dahulu Mungkin tahun 90-an Saya dapat data Bengkulu dan Jambi Misalnya Kita bandingkan dengan Provinsi lain Atau kota lain ya Bengkulu dan Jambi Itu setara Baik tingkat pembangunan Ekonomi Dan segala macam Tapi kalau kita bandingkan Di tahun 2010 ini Kita sangat jauh Tertinggal dari Jambi Wah ketinggalan ya Jauh Bukan lagi ketinggal Jauh Artinya apa Artinya Kemajuan kita ini pelan Lambat Sedangkan orang lain ini cepat Nah disini artinya Kemajuan Tapi tidak cepat Nah Apa faktornya Ya faktornya banyak Ya yang terutama dari Kesekilan Kepala daerah Itu yang faktor Sekil kepala daerah Karena kepala daerah Yang semuanya bisa Merubah Mempercepat Dan segala macam Untuk Kemajuan suatu kota Atau daerah Nah disitu Jadi Kalau bicara kota Bengkulu Kita bangga Tapi Disisi lain Kita harus intropeksi Banyak kita Ketinggalan-ketinggalan Kalau Kita bandingkan Dengan Daerah lain Seperti itu Dinda Artinya bang Dari hasil evaluasi Ya bang ya itu kan Artinya Kita ini Walaupun maju Bergerak maju Namun jalannya lambat Lambat Sedangkan daerah lain cepat Daerah lain itu Ibaratnya udah gigi 5 Kita masih gigi 3 Betul Kayak gitu Iya Pembalok kayaknya Nah bang Ada yang menarik nih bang ya Bang Kan Bicara Situasi atau Kilih politik Artinya kan kemajuan Suatu daerah itu Tidak lepas dari Bagaimana Kita memilih Pemimpin Betul Memilih kepala daerah Yang benar-benar Benar-benar Ingin memaju Ya Nah apalagi kita Mendekati Pesta demokrasi Yang tidak lama lagi 2024 Artinya pemilih setentak itu Kita akan dihadapkan Asal masyarakat Akan dihadapkan Proses pemilihan Minimal kita untuk Menemukan wakil kita Di parlemen Betul Karena nanti Baru akan bicara Kepala daerah Kepala daerah Karena untuk Komposisi menetapkan Kepala daerah itu Dari kursi Kursi yang ada Sebagai masyarakat Mungkin yang ingin terjun Kedalam dunia politik Untuk para bakal calon Balon bakal calon Yang punya niatan Untuk ikut Berkontribusi Ikut masuk Mewakili Ikut menyuarakan Suara rakyat Ini Apa yang harus Dipersiapkan Karena kan Kita sudah Bisa-bisa Mengertanya Sebenarnya aku Mantan Anggota DPR Sudah memahami Bagaimana sistem Persiapan Ibarat Kalau kita mau sekolah Anak baru sekolah Apa aja Yang dipersiapkan Ini kalau mau duduk Mau masuk Dewa Apa aja sih Modal harus Siapkan Menurut saya Kita kasih Pertanyaan pilihan Dulu Melihat situasi Dan kondisi Kota Bungkulosa Apakah anak muda Ini harus terjun Ke dunia politik Ataukah Cukup jadi penonton Politik Harus terjun Harus terjun Harus terjun Itu kenapa bang Baru bisa Boleh abang jelaskan Itu kenapa Dan Kalau memang Harus terjun Dan masuk Kapan harus bergeranya Jadi Abang bicara Pengalaman ya Abang dulu 2009-2014 Periode itu duduk Dilantik 2012 Itu usia Abang 31 tahun Waktu itu 2012 itu Dan posisi Di saat itu Anggota Dewan Termuda Di kota Bungkulu Nah Banyak dari Kawan-kawan Bahkan dari Orang Internal DPRD sendiri Sebelum Sebelum Begitu Aktif Di Dewan Waktu baru Dilantik Ada Kespesimisan Teman-teman Baik dari luar Maupun internal Sendiri Bahwa saya Ini hanya Prami Karena apa Karena dilihat Dari faktor usia Masih muda Pengalaman Mungkin belum kenyang Dan sebagainya Si anak Baru kemarin sore Anak bawang Tapi kenyataannya Dinda sendiri Waktu itu Wartawan Bahkan kita bisa Apa ya Lebih Mendominasi Di DPRD kota itu Ternyata Anak muda ini Ada semacam Sifat Emosional Yang tinggi Prinsip Yang tinggi Untuk Suatu Keinginan Kemajuan Kota Bukan saya Membicarakan Sudah berumur Itu Tidak baik Bukan Dibanding Anak muda Dibanding orang tua Dia lebih Satu kerjanya Tapi kalau Anak muda Lebih ada Optimis Untuk kemajuan Kota Bungkulu Karena apa Mereka Berpikirnya Jangka panjang Kalau orang Sudah tua Berpikirnya Santai aja Nah jadi Disitu Kelebihan Kelebihan anak muda Yang mestinya Memang Harus duduk Di DPRD Kota Kenapa Itu tadi Karena ada Apakah anak muda ini Akan bisa membuat Perubahan Apakah anak muda ini Akan bisa Berkontribusi Dalam pembangunan Secara signifikan Pasti Karena itu tadi Yang abang Bicarakan Keinginan Untuk Mereka ini Apa ya Semacam Keinginan Untuk ada Kemajuan kota Nah dengan ada Keinginan seperti itu Pasti Dia akan Lebih aktif Baik secara Apa ya Di internal Dewannya Mengikuti Rapat Segala macam Abang dulu Setiap ada rapat Abang selalu mengikuti Baik maupun itu Semacam rapat Biasa Maupun Apalagi paripurna Hampir Sangat aktif Karena kita ada Keinginan untuk Tahu lebih dalam Kondisi Apa yang terjadi Nah itu Keinginan itu Yang tinggi Itu betul Pemerintah Jadi Dulu waktu itu Saya masih Liputan saya Postnya di DPRD Kota Saya ingat Waktu itu Bang Yan ini Jadi ketua Pansus Raperda Pemondokan Ya bang ya Nah Raperda Itu yang mengatur Terkait Kos-kosan Pondokan Dan Bang Yan Waktu itu Jadi ketua Pansus Nah artinya Memang yang Seperti disampaikan Oleh Bang Yan Tadi Meskipun Awalnya dia Dianggap Anak bawang Karena Paling muda Tadi Namun beliau Terbukti Mampu Menjadi ketua Pansus Saat itu Termuda Dan itu Waktu itu ketua Pansus Dipilih teman-teman Bukan kita minta Jadi teman-teman Yang menyuruh Sofian Hardy Saja yang ketua Pansusnya Artinya Ini kemauan Dari teman-teman Mereka Mungkin mau Lihat anak muda Ya karena Mereka sudah Lihat beberapa Bulan sepak terjang Kita di dalam Jadi artinya Bung Damar Yang disampaikan Bang Yan Tadi Anak muda itu Harus terjun ke politik Harus terjun ke politik Jadi seperti Adinda Damar Adinda Iwan Harus terjun nanti Di 2024 Kalau tidak Anak-anak muda Yang sekarang Yang berkecimpung Ya siapa lagi Gitu kan Kalau abang nih Yang sudah Menginjak usia Atas ya Ikut mendukung Saja nanti Nah tadi Bang Oke lah Nanti artinya Ketika anak muda Menentukan sikap Atau pilihannya Untuk maju Nah Bekal apa saja Yang harus dipersiapkan Ini Karena kan Oke Sekarang kalau bicara Mau maju Itu tidak mengenal usia Tua muda Laki-laki Perempuan Punya kesempatan yang sama Untuk maju nanti Nah ini Persiapan apa saja Yang harus mereka siapkan Karena mumpul Masih ada sisa dua tahun Ya bentar Bang Tapi sebelum abang Jawab itu Saya juga betul Yang disampaikan Dan Mar Kami ini kan Kita sebagai anak muda Anak muda ini Jelas kalau dari Sisi finansial Tidak ada Karena kalau Terjun ke dunia politik Anak muda ini Mungkin jadi Politisi pemula Karena Belum pernah Jadi Mungkin Memang Apa-apa saja Yang harus dipersiapkan itu Sebaiknya Bisa berdasarkan pengalaman Bang Yan Bisa disampaikan Jadi Kalau abang dulu Pengalaman Pencalonan Karena abang sudah Tiga kali mencalon 2009 2014 2019 Artinya sudah Tiga kali pengalaman Pencalonan Gitu kan Nah Kalau Kita bicara Politik Pencalonan Yang butuh Persiapan dari diri kita Itu Banyak Banyak dalam artian Begini Terutama Kita harus mempersiapkan mental Mental Oke Mental Karena Mental ini Akan nanti itu Di Di hari H Kita menang atau kalah Nah ini Diperlukan mental yang kuat Harus siap mental Jadi kalau menang Hasilnya Menang kita Jangan ke bawah Kalah pun kita jangan patah Artinya jangan Apa Hilang semangat Artinya mental harus Dikuatkan dulu Dari awal-awal Begitu mau pencalonan Itu yang pertama Yang kedua Keimanan Jadi walaupun kita Masih muda Mulai dari sekarang Kita lebih Lebih perkuat Masalah keimanan Karena nanti Kita tidak tahu Kalau seandainya Seperti Adinda Iwan Atau Damar Nanti Mencalon dan terpilih Disitu banyak sekali Godaan Dinda Banyak sekali Godaan Semua Semua Baik dari uang Harta Tata Dan jabatan Disitu banyak Karena Hal-hal seperti itu Bakal jumpai Pasti dijumpai Artinya kalau kita Tidak kuat iman Kita akan Terikut Arus yang tidak baik Nah seperti itu Artinya Mental dan iman Yang ketiga lagi Mau tidak mau Memang finansial Karena itu memang Kita ada kos-kos Untuk Berkampanye Yang real Yang real Betul Jadi Mau tak mau Kita memang Mempersiapkan finansial Yang Lumayan Kalau menurut kita Karena Melihat sikon dari Dapil mana Yang akan kita Ikuti Jadi tiga itu Yang menurut Kando Yang memang Harus lebih Dipersiapkan Mental Iman Dan finansial Nah bicara finansial ini Memang tidak Bisa kita patokkan Finansial Berapapun Bisa kita mainkan Gitu Artinya Tidak patokkan Sekian 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 Tidak Tapi perlu tetap Finansial Kesanggupan Oke Nah kan Kalau dari Kecamata Bang Sofya Selaku Anak muda Kala itu ya Kota DPR Tumunda Sama enggak Untuk yang sekarang Suasananya Masih Masih sama Iklimnya Masih sama Masih sama Artinya gini Melihat Apa Ya Kita juga Tidak lepas Ini kan Ada yang bilang Mau Terjun di pola Itu kan Harus pandai Juga milih partai Pengaruh enggak Kalau partai itu Kalau kita Ibarat Mau beli kendaraan Ini Kendaraan ini Bisa cepat enggak Kira-kira Bisa Memuluskan kita enggak Jadi kita Hati-hati juga Atau selektif Masalah partai Itu ada pengaruh Tapi kita melihat dulu Kita akan mencalon Ke tingkat yang mana Kalau untuk level kota Kalau untuk level kota Kalau untuk masalah di partai Ada pengaruh Tapi tidak terlalu besar Maksudnya begini Karena untuk mendapatkan suara itu Tergantung dari pergerakan Mungkin ada yang melihat latar belakang partai apa Tapi tidak terlalu banyak Tapi tergantung pergerakan caleg Artinya Karena untuk DPRD kota Provinsi Dia tidak ada Semacam minimal Hasil secara nasional Sudah kalau untuk DPRD Sangat Sangat Harus hati-hati Karena Kalau kita memilih partai yang Kemungkinan tidak lolos Nanti secara nasional Misalnya Sampai 4% Misalnya secara nasional Dan partai ini tidak lolos Duduk nasional Walaupun kita terpilih dari Dapil Bungkulu Pun tidak duduk Artinya Level-level Level untuk kota dan provinsi Kalau untuk Latar belakang kita Di partai mana Ada pengaruh Tapi tidak terlalu besar Kayak perindu ya Di nasional kan tidak ada ya Kayak kan di DPRD ya Karena pergerakan untuk Level kota dan provinsi Itu tergantung benar-benar Dari pergerakan caleg Nah untuk dia awal Apa Langkah sekarang ini Apa yang harus dilakukan Apa perlu sawan dulu Gila-gila untuk saat ini Tahapannya Jadi kalau Politik ini kan Sama dengan trik Nah politik itu trik 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 itu bagaimana Sama kalau kita Membuka usaha Membuka usaha ini kan Kando Iwan Membuka usaha yang sama Dengan modal yang sama Tempat tidak berjauhan Itu Beda hasil Tidak sama Walaupun dengan modal sama Usaha sama Artinya bagaimana Trik untuk bisa Memperlaku Barang dagangannya Nah itu Masing-masing trik ini kan Beda-beda Disitulah letak Trik ini tadi Yang menghasilkan Hasil yang beda Nah artinya Trik ini memang Tergantung dari Kandidat Tergantung dari Apa ya Situasi Emosional Dan kondisi Masyarakat Sekitar Contoh Masyarakat kota Kondisinya beda Dengan masyarakat Gitu Nah artinya Ini yang harus Dipelajari Trik ini Nah Trik setiap orang ini Pasti beda-beda Nah trik bagaimana Yang Yang baik Tadi sebelum Sebenarnya kita Wawancara tadi Kita sudah ada Sedikit obrolan itu Nah artinya kita Bermainnya di Seperti apa Untuk pencalekan ini Ada Maaf ngomong Saya buka-bukaan Karena tidak Sedikit Calek Itu hanya Mengandalkan Bermain uang Di hari hang Banyak sekali Hampir mungkin 90% calek Yang punya uang Beli Dan itu tidak Untuk kemungkinan Ini Iya Ini rahasia Rahasia umum Yang sudah diketahui Semua orang gitu kan Artinya Kalau seseorang Mencalonkan diri Hanya mengandalkan uang Itu triknya Pasti dari Dari sekarang Dia santai saja Karena apa Karena dia hanya Mengandalkan uang Nanti di hari H Tapi kalau kita Bicara Prinsip Kita tidak Begitu Senang dengan Manipolitik Dan kita mempunyai Sikap untuk Tidak Bermain curang Artinya kita Jauh-jauh hari Memang harus Memperkenalkan diri Artinya Kita silaturami Memperkenalkan diri Menunjukkan diri Bahwasannya Kita akan Mencalon di 2024 Tolong dukungan Dan doanya Dan jauh-jauh hari Nah seperti itu Dinda Artinya trik lah Trik masing-masing itu Perlu juga bermedia ya Sosialisasinya Media sangat perlu Media sangat perlu Kayak kita Bicara ini Ini kan ditonton Orang banyak nanti Nah Tiga juta Tiga juta Kalau saya Saya lihat Videonya ini kan Ini sangat Banyak penontonnya Jadi ini sangat Mengaruh Untuk membuat Opini-opini Dan Mengiringi Hal-hal sesuatu Itu media Sangat perlu Tapi ini Kemarin saya Juga sempat Ngobrol-ngobrol Dengan Dang Junaidi SP Itu anggota Dewan Partai Gerindra Di DPD Provinsi DPD Seloma Beliau ini Sosok Dewan Muda Yang menurut saya Dari Latar Belakang Sama seperti kita Gak mampu lah Orang tuanya Bukan dari orang kaya Kalau saya Sangat kenal Dengan Pak Junaidi Dia dulu itu Mengikuti Upi Bidin Nah Dia dulu Dari Partai PNBK juga Jadi saya Saya tahu Beliau itu Menyampaikan dengan saya Bahwa Dinda Kalau ingin Jadi politis itu Sebagai anak muda Itu yang harus Diperkuat Pertama itu Diplomasi Bagaimana Cara kita Menyampaikan Kepada masyarakat Meyakinkan masyarakat Bahwa ini Anak muda Yang layak Untuk dipilih Itu yang Disampaikan oleh Dang Junaidi Waktu itu Karena Kata beliau Selain Dibutuhkan Kata Bang Sofyan Tadi Mental yang pertama Kemudian Iman Yang ketiga Finansial Ada satu lagi Yang dibutuhkan itu Fisik Karena untuk melakukan Silaturahmi Keliling Itu kita butuh Fisik Artinya peluang Anak muda Lebih besar kan Disitu Nah Selamat itu ada di Anak muda Karena tanpa Fisiknya mana Kalau kita Sudah Nggak Mental 100% Nggak kuat Iman Nggak kuat Ditambah lagi Yang terakhir Tadi Finansial Finansial lemah Fisik juga lemah Gimana Tapi Kalaupun kita Misalnya nanti Menurut Pandangan saya Kalau Anak muda ini Finansialnya lemah Fisiknya kuat Iman Finansial Dan diplomasi tadi Bahkan pergerakan Door to door tadi Karena apa Karena Kalau Finansial kita Lumayan kita siapi Kita akan Banyak melakukan Pertemuan-pertemuan Karena tidak bisa Menutup Pertemuan-pertemuan itu Membutuhkan Hal-hal Finansial Tapi kalau tidak ada Finansial ya Kita akan sedikit Bagaimana kita Mau pertemuan Kalau kopitenya Nggak ada Jadi Jadi dari sekarang Siap-siapkanlah itu Penuhin semuanya Nah Jadi tadi sana Bahwa Tip yang harus Siapkan saat ini Bagi anda Meskipun masih lama ya Dua tahun Tapi Dua tahun ini Waktu yang mungkin Cukup ideal ya Cukup panjang Untuk menata Menjadwalkan Memplanning ya Apa aja yang harus Dilakukan tadi Untuk mengasah mental Harus dihapkan mentalnya Kemudian iman Ya mungkin Perbanyak ikut-ikut Majlis taklim mungkin ya Sehingga Perkembal keimanan Sehingga Mantap Mantap Begitu duduk itu Memang mantap Tidak goyang Iman Itu Ya Mau target berapa Misalnya Suara seribu Ya kan Karena suara seribu ya Kita mengundang orang seribu Itu kan Betul Yang jelas yang real itu Mungkin Kartu nama Kalau kita mau siapkan Terus mau Terorang kan Ya kan Kopi gula Ya kan Betul Nah ini bagaimana nih Jadi Betul itu Kan Pemilunya Pesta demokrasinya Di 2024 Tapi tahapan itu Dimulai dari tahun ini Bacalek itu Rata-rata Kini partai kemarin Launching Ada partai PAN itu Memanggil Bacalek Mereka udah PAN memanggil Termasuk Dinda kan Dipanggil kemarin Ada juga PKS Ada juga Mata-kata yang lain itu Udah banyak ya Buka pendaftaran Nah jadi Ini bang Nggak jadi Saya bertanya Sekarang saya balik bertanya Dinda maju lewat partai mana Oh enggak Kalau saya sampai sejauh ini Belum punya Nggak ada partai Saya masih Independent Ngeles terus Jadi gini bang Kan abang sudah punya Pengalaman Abang sudah maju Sudah punya pengalaman Mencalonkan dari 2009 14 19 Artinya luar biasa Trek rekornya Tiga kali mencalon Berarti Tiga kali persiapan Betul Ada niatan maju Kalau niatan ada Tapi kecil Niatnya ada Tapi kecil Kenapa? 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 Pertanyaannya Pertanyaan pertama Keimanan abang ini Belum terlalu kuat Untuk sekarang Masih labil Takutnya begini Abang duduk disana Malah menjadi Sesuatu yang tidak baik Untuk abang dan keluarga Karena abang Tidak Belum begitu Bisa menahan godaan Karena Masalah iman ini Kita yang tahu Kalau hanya Dari luar Fisik Itu gampang Kita pakai sorban Kita ini segala macam Ya dianggap orang Oh alim segala macam Tapi masalah kuat Dan tidak Itu pribadi masing-masing Kita merasakan sendiri Nah itu yang alasan abang Pertama kali Abang takutnya Tidak kuat Kalau seandainya abang Nanti terpilih Iman abang belum kuat Yang kedua Masalah Finansial Jadi abang sekarang Belum begitu ada Finansial Kalau kita Untuk mencaleg Harus jual aset Harus memakai uang modal Usaha Itu Lebih baik jangan Karena itu hal sesuatu yang Itu resiko tinggi Iya Riskan sekali Jadi untuk sampai sekarang Untuk mempersiapi uang Uang Kalau bahasa kita sehari-hari itu Dinda Duit-duit dingin lah Nah itu belum 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 tersiap Untuk sekarang ini Jadi Ada Hal-hal Yang menurut Abang itu yang Abang belum Ada persiapan Yang terutama tadi Masalah Iman Nah disitu Karena abang Takut abang sendiri Menjadi Tidak baik Untuk abang dan keluarga Walaupun secara Mata Apa Manusia Abang terpilih Dan itu hebat Tapi bagi abang Ternyata membawa Kemudaratan itu Sangat tidak bagus Yang bikin abang itu Mempredisi Kuat gandaan Di Panglimen itu apa sih Sehingga Abang bisa Ini bakal Ya kita Belum Kanggup untuk itu Nah ini Ganda-ganda Apa saja sih Yang mungkin ada Ada sana bisa tahu Gambarannya Meskipun Mereka belum duduk Tapi kan abang Sudah mempunyai Gambaran nih Banyak Banyak Contoh Tradisi Saya tidak Menuduh Tapi tradisi Tradisi Anggota Dewan Setiap ketok Palu Paripurna Harus ada Uang Uang Kalau tidak Seperti itu Diundur Ini segala macam Ini tradisi Dan saya Dan saya Bukan Mempiknah Tapi mengalami Hal seperti itu Walaupun kita Anggota Biasa Kita tidak Mengikut Apa Irama Mereka Tapi Bisa tidak Menerima itu Kalau kita Tidak menerima Nanti kita Dianggap Sebagai orang Yang Tidak Sejalur Konsekuensinya Konsekuensi kita Dijauhi Teman-teman Dikucilkan Terus bentuk lainnya Apa Tidak Selain dikucilkan Terus kita Tidak Tidak Dilibatkan Dalam setiap Kegiatan SPPD kita Mesti dihambar Termasuk itu Termasuk itu Dinda juga Sudah paham Sudah paham Itu salah satu Gambaran Bahwa Betapa Derasnya Kodaan Di dalam Dunia Parlemen Terutama Masalah Kodaan Uang Dinda Karena Disitu Banyak Uang Sebenarnya Yang dimainkan Tapi Uang yang Tidak resmi Yang Bisa dimainkan Jadi Setiap Anggota Dewan Nanti Merasa Dilewatin Kenapa Dimainkan Seperti itu Jadi Jadi Bang Kalau menurut saya Ini Bang Yan Ini Udah Luar Biasa Udah Bertarung Dari 2009 2014 2019 Kemarin Dan Usia Beliau Masih Muda Masih 40 An Jadi Kalau Menurut saya Bang Yan Jangan Stop Dari Awal Malas Dendam Dari awal Yang ini Dia Di 2014 Dia Di Gerindra Saat itu Saya juga Bilang Jangan Stop dulu Bang Abang Masih Modo Beliau Sudah Menyatakan Belum Sanggup Beliau Sudah Mengukur Enggak Itu Karena Bang Yan Ini Potensial Dia Terbukti Setelah Dia Tidak Lolos Ke Parlemen Di 2019 Dia Buka Dia Buka Usaha Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ayo Mampir Pak Ya Ngobrol Ngopi sore Oke Dengan Pengalaman Abang Sudah Tiga Kali Bertarung Dan Menghabiskan Energi Menghabiskan Waktu Finansial Yang Sangat Luar Biasa Abang Jangan Dulu Berhenti Karena Abang Sudah Terbukti Begitu Abang Gagal Di Parlemen Abang Buka Depot Sekarang Toko Cemaranya Maju Dia Cerita Kemarin Dari Modal 30 Sekarang Sudah Punya Aset Sampai Seratusan Juta Lebih Artinya Bang Yan Ini Sosok Yang Memang Potensial Jika Dia Berada Di Dalam Parlemen Tapi Gini Bang Kan Dalam Nabi Juga Di Aku Juga Tidak Terpaham Karena Kalau Kita Terjun Dalam Ketar Merai Kekuasaan Karena Kalau Tidak Kita Dikuasai Oleh Kaum Kaum Yang Mungkin Menafik Sekala Macim Nanti Kita Akan Dipimpin Oleh Orang Menafik Nah Ini Dilematis Sebenarnya Kalau Kita Dihadakan Seperti Itu Ada Benarnya Memang Jadi Orang Orang Baik Itu Memang Harus Maju Tapi Artinya Kita Juga Harus Mengukur Diri Mengukur Diri Itu Tadi Apa Kita Tahu Yang Diri Kita Orang Baik Ini Banyak Bukan Kita Jadi Kalau Ada Orang Yang Lebih Baik Kita Menukung Orang Lebih Baik Kita Seperti Abang Sekarang Abang Menganggap Iwan Dinda Iwan Ini Lebih Baik Abang Bisa Dorong Dia Agar Apa Agar Dia Abang Nah Itu Dinda Amin Jadi Kemarin Kita Sempat Ngobrol Dengan Bang Agung Gatam Separta Itu Dari 100% Itu Paling Cuma 10% Anggota Dewan Itu Yang Paham Tufok Sinya Betul Banyak Yang Tidak Baik Banyak Tidak Paham Ini Cerdas Jadi Ini Ini Mungkin Kita Flashback Lagi Ke Awal Pembicaraan Menurut Saya Yang Harus Juga Jika Seseorang Itu Ingin Masuk Jadi Caleg Dia Harus Paham Dulu Tufok Si Dewan Ini Seperti Apa Itu Apa Dia Ujuk Mau Jadi Caleg Kemudian Nolos Masuk Parlemen Gak Tau Apa Yang Harus Berlaku Cerita Pengalaman Saja Artinya Abang Pernah Duduk Di Anggota DPR Dulu Pengalaman Waktu Di Zaman Abang Dulu Anggota DPR Dekota Itu Berjumlah 30 Orang Nah Itu Dari 30 Orang Ini Yang Aktif Dan Yang Mengetahui Seluk Beluk Dan Aturan Di DPR Itu Dan Rapat Seperti Apa Dari 7 Atau 8 Orang Saja Yang Aktif Yang Lainnya Hanya Ya Maaf Ngomong Ya Prame Rapat Ya Duduk Gitu Bang Aku Kat Kemarin Ngombrol Sama Kami Bang Dia Ngatakan Saya Ini Dulu Bap Pemperdah Yang Mengurus Pembuatan Perdah Tapi Rapat Itu Cuma Saya Dengan Biro Hukum Membahas Itu Sementara Yang Lain Enggak Saya Dianggap Kamus Berjalan Kata Bang Agung Gatam Artinya Menurut Saya Memang Untuk Orang Yang Anak Mudah Siapapun Juga Itu Yang Mau Terjun Kepolitik Pahami Dulu Tujuannya Apa Tugas Kemudian Jangan Nanti Ketika Duduk Sekedar Ingin Jabatan Dibilang Anggota Dewan Dan Kenyataan Memang Banyak Yang Seperti Itu Miris Kita Sebenarnya Kita Sama Sama Kita 2024 Kita Perbaiki Dan Kita Pilih Orang Orang Yang Memang Pantas Untuk Duduk Di Sana Pilih Orang Yang Pantas Pilih Orang Yang Baik Pilih Orang Yang Banyak Duit Karena Kenapa Kalau Itu Tidak Banyak Gak Siap Finansial Ya Akan Goyang Itu Nanti Kalau Dia Menang Alhamdulillah Kalau Dia Kalah Itu Kacau Artinya Harus Banyak Duit Itu Dia Tidak Menggunakan Jualan Aset Tidak Minjam Uang Bank Untuk Memaju Memuluskan Ambisi Kacau Kalau Atau Gak Ada Apa Nah Ini Resiko Kalau Kalah Saya Melihat Ini Ada Beberapa Dewan Tapi Kita Enggak Usah Bilang Itu Dia Itu Menjadi Anggota Dewan Karena Didaftarkan Mencaleg Oleh Orang Tuanya Sementara Anaknya Sendiri Enggak Enggak Berminat Tuminat Kepolitik Namun Dia Didaftarkan Oleh Orang Tuanya Akhirnya Dia Terpilih Karena Ketop 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 Dia Mau kerja Apa Tapi Dia Dewan Dan Itu Dewan Mana Sekarang Ada Sepertinya Tau Saya Di Indonesia Pokoknya Ada Bukan Dibunggulu Dibu Indonesia Dibu Indonesia Sambil Ngopil Demikianlah Itulah Obrolan kita Semoga Bermanfaat Amin Kita Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan Dengan Topik Yang Lebih Hangar Realita Post TV Bede Bede Bismian Sambil Sambil Lagi Min